Inilah sejumlah asisten teritorial kasat dijabat oleh pembinaan tinggi TNI yang pernah bertugas mendapungi Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Dari sekian nama, tiga diantaranya juga pernah menjabat panglima kodam, dan satu orang bisa berpeluang promosi Jenderal Bintang Tiga Lena Jenderal dengan masa dinas aktif menjabat sampai sekarang. Berikut ini nama daftar lima asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat atau biasa dikenal Aster Kasat yang bertugas membantu Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dalam pembinaan teritorial di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pertama, Majen TNI Purnawirawan Nur Cahyanto Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nur Cahyanto merupakan salah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat. Dalam riwayatnya, lulusan Akademi Militer Agmela 1987 ini pernah mengisi jabatan asisten teritorial Kasat 2020-2021. Saat berada di jabatan tersebut, dia pernah mendampingi dua Kasat yang berbeda, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdul Rahman. Kemudian di penghujung karirnya, prajurit kelahiran Malang ini juga sempat menjabat pangdam lima Brawijaya pada periode 2001-2022. Kedua, Majen TNI Purnawirawan Ahmad Marejuki. Saat ini, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Marejuki tengah mengembang amanat sebagai pejabat PJ Gubernur Aceh. Alumni Akmil 1989 ini tercatat menempati posisi asisten teritorial Paleskapan Ketan Darat sejak pertengahan 2022 lalu sebelum pansiun dari militer. Ketiga, Majen TNI Purnawirawan Karmin Soeharna. Dalam perjalanan karir di militer, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Karmin Soeharna Kelahiran Bandung ini pernah menyemat jabatan asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat. Karmin menjabat Aster Kassad saat itu ditunjuk untuk menggantikan posisi Majen Ahmad Marjuki yang memasuki masa pensiun. Keempat, Majen TNI Muhammad Hassan. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hassan saat ini menjabat Pangdam Satu Bukit Barisan menggantikan juniornya Majen TNI Ahmad Daniel Cardin yang juga satu korob barit merah. Lulusan Akademi Militer AKMIL 1989 ini pernah menjabat asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjabat Pangdam. Kelima, Majen TNI Ahmad Daniel Cardin. Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Cardin ini tengah aktif menjabat asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat. Pria kelahiran 23 Maret 1967 di Makassar, Sulawesi Selatan merupakan perwira tinggi TNI lulusan Akademi Militer AKMIL 1990 dari kejabatan impan teri Kopassus. Sebelum itu sejumlah jabatan strategis juga pernah disandangnya. Di antaranya dan Remnolo 111 Lilawangsa di Lusmai Aceh, Kasdam Iskandar Muda, Waden Pusenip, dan Pangdam Satu Bukit Barisan. Dengan masa dinas masih tergolong lama, Asterkasan Majen TNI Ahmad Daniel Cardin berperluang dipromosi naik pangkat pintar tiga Lina Jenderal. Dan tepat untuk menduduki jabatan strategis di antaranya Pangkosrat maupun Wakasat. Itulah sejumlah nama asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat yang pernah mendampingi Jenderal TNI Dudung Abdurrahman hingga saat ini. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.